Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rizukani fahma Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maullah wa ni'mal nasir Tawakaltu allallahila haullah Wa la kuwata illa billahil alijil azim Para pemirsa TV Ainul Yakin Ainul Yakin ini Akan menjadi satu model pendidikan yang baru di Indonesia ini Mengapa Abi mengatakan menjadi model pendidikan yang baru di Indonesia ini? Karena Ainul Yakin mencoba untuk Menginklusikan pendidikan Ini memang menjadi salah satu program pemerintah kan sebetulnya Bagaimana setiap sekolahan itu Menjadi sekolah inklusi Di mana di dalam Di sekolahan itu atau di pondok pesantren itu Menerima berbagai macam Tipe anak Diagnosa anak Tentunya setiap sekolahan-sekolahan ini harus sesuai dengan Kemampuannya masing-masing di dalam menerima Nah Abi Guru mencoba untuk Memahami Inklusi ini Yaitu Bisa menerima semua kalangan Bisa menerima semua tipe Bisa menerima Semua Kekurangan dan kelebihan masing-masing anak Bisa menerima Nah ini Abi mencoba Untuk mengarah ke sana Nah ada yang mengatakan Ada yang bertanya Ainul Yakin ini Sebetulnya Pondoknya model Seperti apa Apakah Memang Ainul Yakin ini khusus untuk Anak-anak berkebutuhan khusus saja Apakah identik dengan anak berkebutuhan khusus Atau Pondoknya seperti apa Bagaimana Nah ini Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Banyak sekali Bahkan mungkin sebagian masyarakat itu Tahunya Ainul Yakin itu adalah Untuk anak berkebutuhan khusus saja Tahunya Ainul Yakin itu berkebutuhan khusus Nah ini Satu hal yang Perlu Abi Guru luruskan Kepada Para sahabat Semuanya pemirsa TV Ainul Yakin Ainul Yakin adalah Pondok pesantren inklusi Jadi sejak berdiri Ya di tahun 2025 Eh 2025 Eh 2005 Ya maaf 2005 Ainul Yakin itu sudah Mengikrarkan Sebagai pondok pesantren inklusi Ya Itu sebagai pondok pesantren inklusi Nah Berjalannya awal Berjalannya itu Memang Ainul Yakin ini Dilalahnya Dilalah itu apa Kebetulan ya Itu memang banyak yang Diampu pertama kali itu Adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus Sehingga kesini-kesini itu Ainul Yakin itu lebih dikenal sebagai Pesantren rehabilitasi Pesantren anak berkebutuhan khusus Tapi sebetulnya Ainul Yakin ini Adalah pondok pesantren Inklusi Yaitu menerima Berbagai macam Tipe Diagnosa Ya sekali lagi Bahwa Ainul Yakin ini adalah Pondok pesantren inklusi Nah Terus bagaimana dengan program-programnya Programnya di Ainul Yakin ini Ada tiga Ada Hafiz Quran Ada terapis Ada entrepreneur Ini programnya Hafiz Quran Itu Diperuntukkan Bagi anak-anak yang Memang mereka mampu Memiliki intelijensi Memiliki kemampuan Bisa menjadi Hafiz Quran Ini sudah kan Sebetulnya kalau dilihat dari Tiga program ini aja kan Sudah menunjukkan bahwa Ainul Yakin itu ada Sebagai Sekolah inklusi ya Sebetulnya Pertama Hafiz Quran Ini kami ingin mencetak Banyak Para Hafiz Quran Yang mampu Mengamalkan isi Al-Quran Jadi ngerti Ya gak cuma hafal tok Tapi mampu mengamalkan Al-Quran itu Nah yang kedua Terapis Terapis ini Ditujukan kepada siapa Terapis ini Dua Yang tadi Yang Hafiz Quran tadi Dididik Untuk menjadi Terapis Agar dia Mengerti dirinya Kalau sakit Bisa mengobati dirinya Dan bisa mengobati orang lain Jadi yang Hafiz yang anak mandiri Anak umum tadi itu Selain Hafiz Dia itu juga Dilatih Menjadi Terapis Menjadi Tabib Menjadi pengobat Mampu mengobati dirinya Mampu mengobati dirinya Dan orang lain Nah terapis ini Ilmunya apa Ilmu kepengasuhan Ilmu pengobatan Ilmu pengajaran Kependidikan Ya Dan Terapi Atau penyembuh itu sendiri Nah ini Untuk terapis Untuk terapis Jadi Mereka akan Diajarkan itu Nah Itu untuk anak yang Umum tadi Atau mandiri tadi Kemudian Bagaimana dengan anak yang Berkebutuhan khusus Atau memiliki Kekurangan Terapi disini Berarti mereka Menyembuhkan dirinya Jadi memang Masukkan Mereka ingin Menyembuhkan Mengobati Dalam rangka Mengobati Mengobati Ketunaannya Mengobati Kekurangannya Nah ini Untuk anak-anak Yang memang Kurang Atau mereka Yang bermasalah Inilah yang disebut Rehabilitas Kemudian yang ketiga Interpreneurship Keterampilan Wirausaha Nah ini Tunjukkan untuk Anak-anak yang siapa Ini adalah Untuk anak-anak Yang Mereka memiliki Kemampuan sedang Dijak mikir Kenceng banget Yoraiso Disamakan Dengan anak-anak Yang memang Memiliki kemampuan Di bawah rata-rata Juga tidak bisa Ini adalah mereka-mereka Yang memiliki Kemampuan-kemampuan sedang Maka kita Arahkan ke Interpreneur Tapi untuk Jadi untuk Anak-anak yang mandiri Bagaimana Dan Anak-anak mandiri Dan anak-anak umum Ketika mereka-mereka Pengen jadi Interpreneur Bagus sekali Jelas secara Otomatis Itu bisa atau Mampu mendirikan Pondok pesantren Di daerahnya Di daerahnya masing-masing Memang jurusannya Kita seperti itu Jadi mereka menjadi Penghafal Quran Menjadi Tabib Pengobat Terus kemudian Menjadi Pengusaha Atau Wirausaha Ini untuk Anak-anak yang Yang umum Jadi tiga kemampuan ini Coba bayangkan Bapak Ibu Kalau panjenengan Memiliki anak Mandiri Atau anak umum Memiliki tiga kemampuan Ini gimana Tak seneng Seneng Jadi Ya wis Hapal Quran Ya wis Isok Memahami ilmu Pengobatan Yang ketiga Memiliki jiwa Kewirausahaan Interpreneur Enak banget Begitu tiga lulus Ini sudah Kemampuan ini Dibutuhkan banget Yang pertama adalah Kemampuan agama Yang kedua adalah Kemampuan kesehatan Kesehatan itu mahal Ya Kemampuan kesehatan Yang ketiga adalah Kemampuan untuk Berwirausaha Maka Bismillah Sekali lagi Bahwa Ainul Yakin Ini adalah Pesantren inklusif Jadi Jangan salah Melihat Oh Ainul Yakin Khusus untuk Berkebutan khusus Untuk rehab saja Tidak Disini banyak sekali Anak-anak yang umum Juga yang belajar Di Ainul Yakin Ya Banyak anak-anak umum Yang belajar di Ainul Yakin Nah mereka Belajarnya itu tadi Mereka memang Kita siapkan Untuk menjadi Hafiz Quran Menjadi terapis Menjadi Interpreneur Yang lulus Dari Ainul Yakin 8-15 tahun ke depan Mereka akan menjadi Kiai Yang bisa Menjadi Tapib Menjadi Kiai Yang bisa Menjadi pengusaha Subhanallah Ini mimpi kami Mimpi kami Sehingga insyaallah Lulusan disini itu Target kami Bisa menjadi Kiai Untuk anak-anak umum ya Bisa menjadi Kiai Bisa menjadikan Pondok pesantren Bisa memiliki Perusahaan Bisa Memiliki Klinik-klinik Atau Balai-balai Pengobatan Atau Balai-balai Penyembuhan Nah itulah Ainul Yakin Itu pondok pesantren Ainul Yakin Memang Yayasannya kan Memang yang menang Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin Memang kita Mengkhususkan Mengkhususkan diri Tapi bukan berarti Ainul Yakin ini Hanya Untuk anak-anak yang Berkebutuhan khusus Tetapi Yang nyantri Yang belajar Di Ainul Yakin ini Anak-anak umum Itu juga banyak Ngapain mereka Menjadi Hafiz Terapis Entrepreneur Lulusannya menjadi apa Mereka akan menjadi Kiai Memiliki Pondok pesantren Menjadi Pengusaha Menjadi Tapib Insyaallah Insyaallah Ini karena kader-kader kami Anak-anak umum ini Kami sebut sebagai Santri kader Santri kader itu Kita doktrin betul Militansinya Supaya mereka Bisa Atau mampu Memiliki Gaya juang Yang bagus Dia itu memiliki Komitmen Memiliki integritas Dan kredibilitas Yang sangat bagus Di dalam Menyelesaikan Problem-problem Kehidupannya Mereka Mereka Bisa memiliki Integritas Dan kredibilitas Ketika nanti Mereka Bekerja Ketika menempati Posisi-posisi Masing-masing Ketika di masyarakat Nah inilah Mimpi kami Kami sebut sebagai Santri kader AINUL YAKIN Santri kader AINUL YAKIN Ini memang Kami mendidiknya Sangat Serius ya Karena mereka akan Menjadi Pemimpin-pemimpin Di daerahnya Masing-masing Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih